Perundingan Renville Apa itu perundingan Renville? Perundingan Renville adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Perundingan Renville terjadi di atas gelada kapal Perang Amerika USS Renville. Oleh karena itu perundingan ini disebut dengan perundingan Renville yang ditengahi oleh KTN atau disebut dengan Komisi Tiga Negara. Terdapat tiga negara yaitu negara Amerika, negara Australia, dan negara Belgia. Perundingan Renville ini berisikan batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis panmo. Bagaimanakah latar belakang perundingan Renville? Latar belakang perundingan Renville adalah usul dari KTN untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan. Tanggal 1 Agustus tahun 1947, BKPBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Tanggal 5 Agustus tahun 1947, Gubernur Jenderal Vanmo memerintahkan gencatan senjata. Tanggal 25 Agustus tahun 1947, TKPBB membentuk komisi tiga negara, yaitu negara Belgia yang dipilih oleh negara Belanda, yang kedua negara Australia yang dipilih oleh negara Indonesia, dan yang ketiga ada negara Amerika yang dipilih oleh kedua belah pihak. Tanggal 29 Agustus tahun 1947, Belanda memproklamasikan garis panmo yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Wilayah Indonesia tinggal sepertiga pulau Jawa, dan juga pulau-pulau di Sumatera, tanpa adanya wilayah utama penghasil makanan. Apa saja tujuan perundingan Renville? Tujuan perundingan Renville pertama, mendirikan negara persemakmuran Indonesia. Kedua, menghentikan pertikaian pasca perjanjian lingkarjati. Dan yang ketiga, menghindari perang dan perugian yang lebih besar. Apa sih isi perundingan Renville ini? Isi perundingan Renville Pertama, persetujuan tentang gejata-senjata yang antara lain. Diterimanya garis Dek Makasih Vanmo 10 pasal. Yang kedua, 12 pasal dasar-dasar politik Renville. Yang ketiga, tambahan dari KTN 6 pasal. Siapakah delegasi tokoh dalam perundingan Renville ini? Delegasi dari Indonesia. Terdapat Amir Sharifuddin sebagai ketua. Dan juga anggota-anggotanya. Ada Ali Sastron Wijoyo, Kiai Haji Agus Harib, Dr. Johannes Leimena, dan juga Nasron. Ada juga delegasi dari Belanda. Terdapat Raden Abdul Qadir Wijoyo Admojo sebagai ketua. Dan juga anggota-anggotanya. Seperti Dr. Peter John Coates, ada Dr. Christiana Robert Stephen Somongkir. Sedangkan delegasi dari KTN, ada Frank Graham dari perwakilan Amerika, ada Paul Van Zelen, perwakilan dari negara Belgia, dan Richard Gibby dari Australia. Bagaimana dampak perundingan Renville? Dampak perundingan Renville? Pertama, Indonesia terpaksa menyetujui RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, terbentuknya kabinet Amir Sharifuddin. Yang ketiga, Tibul reaksi keras pada kabinet. Yang keempat, wilayah kekuasaan RI berkurang. Yang kelima, meletusnya agresi militer Belanda kedua. Terima kasih telah menonton!